Dari arena ke arena, Spot News, radio kata kita, Spot News. Sampai jumpa. Persija Jakarta berlangsung seru sepanjang kurang lebih 90 menit. Bali United maupun Persija Jakarta sama-sama bermain terbuka. Jual-beli serangan terjadi sepanjang babak pertama. Persija Jakarta yang tampil tanpa Marco Simic membuat Taufik Hidayat harus bekerja keras. Pemain tim Nas U23 ini beberapa kali harus terlibat duel dengan duo palang pintu Bali United William Pacheco dan Leonard Tupamahu. Beberapa kali Taufik berhasil menembus pertahanan Bali United saat menerima umpan dari Makan Konate maupun Rohit Can. Sementara Bali United yang tampil dengan mayoritas skuad utama bermain tenang sepanjang laga. Duet metronom lini tengah Eberbesa dan Berawan Nauri membuat Bali United leluasa mewasai lini tengah. Beberapa kali umpan-umpan yang dikirim keduanya selalu membahayakan pertahanan Persija Jakarta. Bali United beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang Persija Jakarta. Namun penyelesaian akhir yang dilakukan oleh Illijas Pasojevic maupun Stefano Lilipali belum membuahkan hasil. Begitu juga dengan Persija Jakarta hampir saja mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-20 melalui Rico Simenjuntak. Bantang semain padang ini melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti yang tidak mampu dijangkau oleh Nadeo Argawinata. Bola hanya membentur tiang gawang Bali United dan meninggalkan lapangan. Bali United akhirnya mencetak gol di menit ke-33 melalui Illijas Pasojevic. Penyerang naturalisasi itu memanfaatkan umpan lambung yang diberikan oleh privat membarga dari sisi kanan. Pasojevic yang tanpa pengawalan berhasil membelokkan bola ke dalam gawang Andri Tani 1-0 untuk keunggulan Bali United. Selepas gol tersebut kedua tim kembali menampilkan permainan terbuka. Beberapa kali masih tercipta peluang dari penyerang masing-masing tim. Namun hingga peluit berakhirnya babak pertama berbunyi, kedudukan 1-0 untuk keunggulan Bali United tidak berubah. Masuk babak kedua, pola permainan kedua tim masih tetap sama. Bali United maupun Persija Jakarta sama-sama menampilkan permainan terbuka. Awal babak kedua sudah diwarnai dengan jual-beli serangan. Tertinggal, Persija mencatat beberapa peluang pada awal babak kedua. Pada menit ke-49, Macan Kemayoran mengancam via tendangan bebas Syahrian Abimanyu. Akan tetapi, upaya Syahrian itu masih bisa ditepis oleh Kipernadeo Argawinata. Dua menit berselang, Persija kembali menekan pada menit ke-51 lewat akselerasi Riko Simancuntan. Riko kemudian memberi umpan ke tengah kepada Osvaldo. Tapi tendangan Osvaldo masih bisa diblok oleh Nauri. Upaya Persija untuk menyamakan kedudukan akhirnya berhasil pada menit ke-77 via pemain pengganti Irfan Jauhari. Irfan menusuk ke dalam kotak penalti dengan melewati beberapa back Bali United. Dia pun melepaskan tendangan kaki kanan yang tak dibendung oleh keeper Nadeo Argawinata. Skor pun berubah menjadi 1-1. Namun, skor tersebut tak tertahan lama karena Bali United kembali bisa unggul lewat gol Lerby pada menit ke-82. Privan Barga kembali berperan dalam gol ini. Dia kembali memberi umpan silang berujung gol via sundulan Lerby. Bali United pun kembali unggul 2-1. Pada penghujung Laga Persija mendapat peluang usai. Irfan Jauhari kembali melakukan akselerasi yang berujung bola dikuasai Taufik Hidayat. Akan tetapi, Taufik terpeleset saat mendendang bola sehingga upayanya tak maksimal. Laga pun berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Bali United. Dengan hasil ini, Bali United kembali menjauh dari kejaran Persib Bandung. Bali United kini mengumpulkan 63 poin dari 29 Laga. Sementara Persib Bandung menguntit dari posisi kedua dengan 60 poin. Di laga ini, Teko kembali menurunkan pemain terbaiknya. Di posisi penjaga gawang, Naumanadeo Argawinata kembali menjadi pilihan utama. Sementara di posisi belakang ada sedikit perubahan. Andika Wijaya yang selalu tampil sejak awal digantikan oleh Eki Taufik. Di lini tengah, Sidik Saimima kembali dipilih sebagai starter setelah di pertandingan sebelumnya ada di bangku cadangan. Sedangkan di posisi penyerang, tidak ada perubahan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Di sisi Persija Jakarta, Andri Tani Ardiyasa kembali jadi pilihan utama di pos penjaga gawang. Sementara tiga bek di belakang ada nama Maman Abdurrahman, Otalfio Dutra, dan Ryo Fahmi. Di lini tengah, Makan Konate kembali jadi pilihan utama berduet dengan Syahrian Abimanyu. Marco Simik diparkir, Taufik Hidayat diturunkan sebagai starter di pertandingan ini. Dikutip dari Kompas.com, PSM Pakasar melawan PCS Semarang. Wiljan Pluim borong 2 gol, Juku Eja menang 2-1. PASM Pakasar meraih poin penuh ketika bertemu PCS Semarang dalam laga pekan ke-29 Liga 1 2021-2022 dan tim berjulukan Juku Eja ini menang 2-1. Wiljan Pluim menjadi bintang lapangan dalam laga di Stadion Kapten Iwayandipta Gianyar Bali pada hari Minggu kemarin. Pemain berpostur 1,94 meter ini memborong gol PSM Makasar. Di kubu PCS Semarang, Jonathan Cantilana yang menyumbang gol, dia membobol gawang PSM saat laga baru berjalan 12 menit. Hasil ini membuat PASM Pakasar bisa menjauh dari ancaman degradasi. Donasi 3 angka membuat Juku Eja sudah mengoleksi total 33 poin dari 29 laga dan naik ke peringkat ke-11 kelas men sementara. PSM Makasar unggul 6 poin atas Barito Putra di urutan 16 atau posisi terbawah zona aman. Sedangkan bagi PCS Semarang, kekalahan ini tidak terlalu berpengaruh. Tim berjulukan Mahesa Jenar tetap dengan raihan 38 poin dari 29 angka dan duduk di peringkat ke-8. Mereka gagal menggeser Persija Jakarta dari peringkat ke-7. Persija yang baru bermain 27 kali memiliki koleksi 38 poin. Jalannya pertandingan PCS Semarang langsung mengebrak pada menit-menit awal. Alhasil, tim berjulukan Mahesa Jenar ini sudah unggul 1-0 pada menit 12. Jonathan Cantilana mencatatkan namanya di papan skor. Pemain berpaspor Palestina ini menjebol gawang PSM Makasar lewat eksekusi bola mati. Gol tendangan kelahiran Santiago Cili pada umur 29 tahun ini menghentak PSM Makasar. Tim berjulukan Juku Eja juga meresponnya dengan cepat sehingga tidak perlu waktu yang lama untuk mencetak gol penyama kedudukan. Pada menit 29, penyerang PSM Makasar Wiljan Pluim berhasil menaklukkan keeper PCS Semarang Joko Ribowo. Menerima umpan Prince Kallen, pemain asal Belanda tersebut melakukan soloran untuk menembus pertahanan PSM Makasar sebelum menceploskan si kulit bundar. Setelah itu, tak ada lagi gol yang tercipta skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum. Pada paru kedua, PSM Makasar bermain lebih menekan fakta bahwa mereka belum aman dari ancaman degradasi, membuat tim elit Liga 1 tersebut berupaya keras menambah gol untuk meraih kemenangan. Usaha Juku Eja membuahkan hasil pada menit 59, Wiljan Pluim berhasil menjadi momok PCS karena pemain bertubuh jangkung tersebut mencetak gol kedua ke dalam laga itu, memanfaatkan asis Yance Sayuri. PCS Semarang yang cukup aman di papan tengah Liga 1 berusaha bangkit. Berbagai upaya dicoba, tetapi tetap kesulitan menembus pertahanan PSM, sehingga skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Bagi PSM, hasil ini memutus tren tidak pernah menang, sebab dalam tujuh laga terakhir, Juku Eja gagal meraih 3 poin. Sampai jumpa di video selanjutnya.